Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6 Subtema 1 pembelajaran 1 mengenai sumber energi Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu Menyelesaikan soal berdasarkan teks bacaan Yang kedua, menyanyikan lagu matahari Dan yang ketiga, mengetahui kegiatan yang berkaitan dengan matahari Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1 mengenai sumber energi Perhatikan baik-baik ya Lihat dan amatilah bumi yang kita tempati Semua diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan Semuanya bermanfaat bagi manusia Benda-benda tersebut menghasilkan energi Apa itu energi? Bagaimana energi diperoleh? Bagaimana cara manusia memanfaatkan energi? Apakah energi akan habis? Bagaimana agar energi tidak cepat habis? Masih banyak lagi pertanyaan lainnya tentang energi Mari kita pelajari bersama Saat mengikuti kegiatan jasmani Tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh Wajahnya nampak pucat Pak guru segera membawa Siti ke Ruang Unit Kesehatan Sekolah Atau UKS Sambil berjalan ke UKS Pak guru menanyakan Apakah Siti sudah sarapan? Ternyata Siti belum sarapan Itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas tidak bertenaga Sesampainya di Ruang UKS Siti disuruh berbaring Sementara pak guru membuatkan teh manis Kemudian pak guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut Pak guru menjelaskan kepada Siti Bahwa tubuh kita butuh energi Nah sekarang bacalah teks berikut ini Judulnya matahari sumber energi terbesar Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi Air dan udara adalah salah satu sumber energi Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan Makanan menghasilkan energi bagi tubuh Jadi tumbuhan dan hewan juga sebagai sumber energi Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas Cahaya dan panas matahari merupakan Merupakan sumber kehidupan di bumi Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi Tanpa matahari tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen Makanan dan oksigen tersebut sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia Dan makhluk hidup lainnya Selain membantu proses fotosintesis Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik Salah satu PLTS terbesar di Indonesia Terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini Yang pertama, tuliskan informasi yang terdapat pada paragraf pertama Apa saja? Iya, air dan udara adalah sumber energi Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan Makanan menghasilkan energi bagi tubuh Nomor dua, paragraf keberapakah terdapat informasi tentang sumber energi? Tentu saja paragraf pertama Yang ketiga, apa manfaat energi panas matahari? Tuliskan tiga contoh ya Misalnya, yang pertama proses fotosintesis Yang kedua, pembangkit listrik tenaga surya Dan yang ketiga, untuk mengeringkan pakaian Nah, untuk nomor empat dan nomor lima Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya Lalu tulislah di bukumu masing-masing Kemudian coba ceritakan kembali isi bacaan di atas Gunakan bahasamu sendiri Misalnya, sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi Seperti air, udara, tumbuhan, dan hewan Sumber energi lainnya adalah matahari Yang merupakan sumber energi terbesar di bumi Manfaat matahari banyak sekali Seperti membantu proses fotosintesis Sebagai sumber pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Matahari adalah sumber energi yang paling penting di bumi Kita harus bersyukur atas karunia Tuhan Karena adanya energi matahari Ungkapan syukur dapat ditunjukkan melalui sebuah syair lagu Melalui lagu, kita dapat mengungkapkan perasaan kita terhadap apa saja Seperti lagu berikut ini Yang mengungkapkan rasa suka cita dan syukur atas adanya matahari Sebagai sumber energi Sekarang, ayo kita belajar menyanyikan lagu berikut Jangan malu atau ragu Bernyanyilah dengan percaya diri Judulnya Matahari Ciptaan Nurhasana Matahari bersinarlah terang Burung-burung pun berkicau riang Harum semarbat Bunga berkembang Tandanya hari mulai siang Maha kuasa Tuhan yang Esa Yang telah menurunkan rahmatnya Tuhan pengasih Tuhan penyayang Mari bersyukur kepadanya Matahari sumber kehidupan Sumber energi yang utama Cahayanya bersinar terang Pohon-pohon menari riang Pohon-pohon menari riang Nah, sekarang perhatikan perbedaan yang dapat dirasakan saat menyanyikan lagu tersebut Cermati lagu pada bait pertama dan bait kedua Adakah perbedaan rasa saat menyanyikannya? Bandingkan dengan bait ketiga Adakah perbedaannya? Bait ketiga lagu di atas memiliki perbedaan irama dengan bait pertama dan kedua Nah, untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas Siti melakukan perbedaan Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah Siti memegang kaca pembesar di atas kapas Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas Beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar Pada percobaan di atas kita mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu Ada kegiatan yang lama dan ada kegiatan yang singkat Perhatikan gambar berikut ini Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama Beri tanda silang untuk kegiatan yang waktunya lebih singkat Perhatikan baik-baik ya Yang pertama ada Dayu dan ibunya yang sedang memasak Tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama Ada Beni yang sedang berpakaian tentu saja tidak ya Dan membutuhkan waktu singkat Lalu ada Beni yang sedang makan Ya tentu saja waktunya singkat Ada Udin yang sedang mandi Membutuhkan waktu lebih lama ya Jadi kita beri tanda centang Untuk gambar yang ketiga Perhatikan baik-baik Di gambar yang ketiga ada Lani yang sedang minum Membutuhkan waktu singkat ya Ada Udin yang sedang mencuci pakaian Tentu saja membutuhkan waktu lama Ada Edo yang sedang tidur Tentu saja membutuhkan waktu lama ya Dan ada Dayu yang sedang menggosok gigi Tentu saja membutuhkan waktu singkat Nah untuk gambar yang terakhir silakan kalian tentukan sendiri ya Yang mana yang membutuhkan waktu lebih lama atau yang membutuhkan waktu yang singkat Kalian sudah dapat membedakan mana kegiatan yang lebih lama dan mana yang lebih singkat Carilah contoh lainnya ya Diskusikanlah bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh